Deden Shah Diana, pria yang berprofesi sebagai security di salah satu bank di kawasan Cimahi, kini bisa bernafas lega setelah usaha alternatifnya sudah bisa menghasilkan cuan hingga 3 juta rupiah per bulan dari berbagai jenis sayuran mulai dari pakcoy, kangkung, bayam merah, dan bayam ijo. Menurut Deden Shah Diana, menanam sayur dengan teknik hidroponik ini merupakan hobinya yang sudah muncul sejak tahun 2002 lalu. Hidroponik merupakan cara bercocok tanam tanpa tanah yang serendang tren dan bisa menjadi tambahan buat keuangan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Untuk situasi pandemik COVID-19 ini memang sangat-sangat, apa, saya rasa sangat tepat sekali untuk berbisnis sayuran hidroponik. Kenapa? Kita bisa memempatkan lahan yang tidak terlalu luas dengan hasil yang memuaskan, di samping itu kita keluarga nggak perlu beli sayuran keluar gitu. Kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Untuk perawatan hidroponik ini menurutnya sangatlah mudah dan praktis karena tidak perlu setiap hari mengecek tenamannya. Cukup 2 atau 3 hari sekali mengecek nutrisi pupuk, cekadar seluruh air, dan intensitas cahaya yang cukup.